Alahan dalam sholat Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, Jika kamu hendak sholat, berwudullah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat. Berdirilah dengan tegak dan tenang. Lalu bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu ruku'lah sampai kamu benar-benar tenang dalam ruku'mu. Lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang. Dan lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Mutafakun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat Imam Ibn Usaymin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak 2. Tidak ada kebutuhan 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat Jika ia bergerak 3 kali pada rokaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rokaat kedua Kemudian bergerak 3 kali juga di rokaat ketiga Dan bergerak juga 3 kali di rokaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya Akan tetapi, tatkalah gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rokaat Dan hal ini tidak membatalkan sholat 3. Mendahului imam atau membarengi imam Nabi SAW menjelaskan, bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti Kita rukuk setelah dia rukuk, dan kita sujud setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya Bahkan Rasulullah SAW memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam Bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda Yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai Ada empat jenis gerakan makmum terhadap imam 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang 3. Terlalu telat dari imam Seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud, ini juga dilarang 4. Mengikuti imam Inilah yang benar Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Barra bin Azib RA Beliau menyatakan Kami dahulu sholat di belakang Nabi SAW Apabila Nabi mengatakan Sami'allahu liman hamidah Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya Sampai Nabi SAW meletakkan dahinya di tanah Mutafakun alaih 4. Melakukan sujud yang salah Seperti tidak meletakkan tujuh anggota sujud di alas, termasuk hidung Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan tujuh bagian badan ke tanah saat sujud Dahi, hidung, dua tangan, dua lutut, dua kaki Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud Dan berakibat menjadikan salahnya sujud Dari Ibnu Abbas RA Bahwa Nabi SAW bersabda Yang artinya, aku diberintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan Dahi dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung-ujung dua kaki Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai binatang ketika sholat Termasuk diantaranya menyerupai anjing ketika sujud Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud Rasulullah SAW mengingatkan hal ini melalui sabdanya Yang artinya, lakukanlah sujud dengan sempurna Dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk Muttafakun alaih Keenam, aurat terbuka ketika sujud Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang telanannya Sehingga terbuka auratnya Allah SWT berfirman Yang artinya Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid Quran Surat Al-A'raf ayat 31 Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid Adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka Dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah Ashirazi, yaitu salah seorang ulama syafi'iyah mengatakan Jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya Kemudian langsung dia tutup kembali Maka sholatnya tidak batal Al-Muhadzab Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram Takbiratul ihram termasuk rukun sholat Sehingga siapapun yang tidak melakukannya Maka sholatnya batal Dan diantara syarat takbiratul ihram Harus dilakukan dengan berdiri Sebagian orang ketika menyusul imam Dia membaca takbiratul ihram Sambil bergerak turun Ini tidak disebut takbiratul ihram Tapi takbir intikal Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan Orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram Sambil berdiri Dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri Dan disebut berdiri Jika posisi punggung tegak Karena itu Tidak sah jika takbiratul ihram Dilakukan sambil duduk Atau sambil menunduk ruku' Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Kedelapan Melirik Atau tidak melihat tempat sujud Ketika sholat Dianjurkan untuk melihat tempat sujud Dan tidak melihat ke tempat lain Aisyah RA menceritakan Rasulullah SAW Masuk Ka'bah Untuk mengerjakan sholat Dalam pandangan beliau Tidak meninggalkan tempat sujudnya Yaitu terus mengarah ke tempat sujud Sampai beliau keluar dari Ka'bah Hadis Riwayat Al-Hakim Dan Al-Bayhaqi Semoga Allah SWT Menjadikan kita Untuk selalu semangat Dalam menyempurnakan sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!